Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru SMK Kesehatan Insadewa yang saya hormati Perkesempatan kali ini Saya Dari Panitia Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 Akan menyampaikan Tutorial Bagaimana Untuk Mengupload Soal Di Google Form Yang akan Digunakan untuk Penilaian Tengah Semester Nanti Bahwa tahun ini Kita menggunakan Penilaian Tengah Semester Berbasis Internet Dengan menggunakan platform Google Form Google Form Langsung saja Kita mulai Baik Bapak Ibu Bahwasannya Kita sudah melaksanakan Hal yang serupa Hal yang serupa Ujian berbasis Internet ini Menggunakan platform Google Form Jadi Mungkin Ini sedikit mengingatkan Mungkin ada yang Masih memiliki video yang kemarin Juga tidak ada masalah Tergantung Tergantung pahamnya Nanti yang mana Atau nanti Kalau seandainya Belum paham Bisa Menjabri Saya Atau ke Panitia yang lain Baik Kita mulai Jadi Kita akan Kita membuka Google Google Chrome Sebetulnya Ada Bug juga Atau Kesalahan Aplikasi Ketika Menggunakan Add-on Atau tambahan Yang ada di Google Form Kalau Seandainya Di Google Chrome Ini Bermasalah Bapak Ibu Bisa Menggunakan Mozilla Firebox Ini gambarnya Atau Kalau yang belum punya Bisa download Tulis aja Mozilla Firebox Di Google Akan muncul Oke Baik Hal yang pertama Akan kita Lakukan Yaitu Kita akan Masuk ke Website Google.com Ya Kita Harus Masuk Ke Google Drive Karena Hal pertama Untuk membuat Google Form Itu ada Di Google Drive Sebelumnya Ini Kalau Belum ada Tanda Atau foto Gambar Seperti ini Ya Di kursor saya Sebelah kanan Atas Ini akunnya SNP Kesehatan Zadewa Tapi Saya akan Menggunakan Akun saya Kita Menggunakan Akun kita Sendiri Nah Kemudian Kita bisa Langsung ke Google Apps Nah Di sini Google Apps Google Apps Kemudian kita Cari Google Drive Kita klik Oke Nah Ini merupakan Tampilan Dari Google Drive Nah Di sini Jadi ini adalah Salah satu penyimpanan Cloud Penyimpanan Yang ada di Internet Yang diberikan Google Kapasitasnya 15GB Secara free Cukup dengan Hanya Mendaftarkan Akun Di Google Nah Sebetulnya Bapak Ibu Kalau pengen cepat Bisa langsung Menggunakan Template Soal Kemarin Yang sudah Digunakan Nah Misal Dicari saja Di Google Drive Bapak Ibu Kemungkinan Google Chrome Masih ada Kalau kemarin Membuat Bukan dibuatkan Nah Di sini Saya sudah Masukkan Kedalam Salah satu Folder Nah Ini Kita bisa Menggunakan Memasukkan Folder Atau Mengkelompokkan Di dalam Google Drive Agar tidak Bingung Berkas-berkas Yang Nantinya Akan Dimasukkan Contohnya Kita bisa Masuk ke Baru Kemudian Folder ini Nah Ini adalah Membuat Folder baru Sama Seperti Di Windows Ya Kita klik Folder baru Kemudian Kita kasih Nama Misal Pts 2020 Nah Ini Salah Membuat Folder Ya Kita Bisa Membuat Folder Disitu Nah Kemudian Akan Masuk Disini Nah Kita Bisa Masukkan Disini Jadi Kalau Mau Membuat Masuk Kedalam Sini Dulu Ya Diklik Sama Diklik Dua Kali Kemudian Masuk Kedalam Folder Itu Baru Kita Membuat Google Formula Nah Itu Salah Satu Cara Untuk Mengkelompokkan Agar Tidak Bingung Jadi Kalau Posisi Tidak Dikelompokkan Seperti Ini Bisa Kita Langsung Ngetik Disini Apa Namanya Itu Kalau Namanya Kita Ingat Tapi Kalau Kita Tidak Ingat Akan Sulit Nah Itu Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kita Bisa Langsung Menggunakan Template Yang Kemarin Sudah Kita Gunakan Jadi Misal Disini Nah Ini Ini Adalah Template Yang Kemarin Sudah Kita Gunakan Untuk Ujian Misal Ini Soalnya Dengan Masih-masih Bisa Dibuka Dan Klik Dua Kali Nah Disini Nah Ini Kan Sudah Ada Pulisannya Ini Ada Ini Ada Petunjuk Juga Tinggal Ganti Sedikit Kemudian Add-on 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 Ya Juga Masih Ada Ya Sudah Masih Terinstall Add-on Nah Ini Add-on Kemarin Kita Menggunakan Limiter Ada Limiter Dan Form Filter Nah Itu Kita Bisa Gunakan Templatenya Yang Lama Tinggal Diganti Aja PAP Diganti Dengan PTS Atau Menyesuaikan Nanti Dari Paninti Ini Juga Bisa Diganti Seperti Itu Jadi Ini Sudah Lengkap Tinggal Nanti Kita Ganti Di Soalnya Ya Kita Bisa Menggunakan Form Builder Atau Kita Bisa Habus Satu Persatu Soalnya Minasondi Hapus Diklik Soalnya Kemudian Dihapus Semuanya Di Hapus Semuanya Kemudian Tinggal Kita Masukkan Soal Yang Baru Dengan Menggunakan Form Builder Nah Ini Form Builder Nah Tapi Saya Akan Memberikan Cara Keseluruhan Ya Keseluruhan Ini Cuma Salah Satu Opsi Silahkan Kalau Mau Menggunakan Template Yang Lama Untuk Mempermudah Ya Tidak Perlu Kita Menambahkan Banyak Hal Ini Sudah Ada Cope Tinggal Jalan Saja Atau Tinggal Ganti Sudah Ada Token Kemudian Ada Kelas Nomor Absen Dan Nama Lengkap Semuanya Sudah Ada Tapi Saya Akan Menjelaskan Dari Awal Seperti Itu Jadi Kita Kembali Ke Sini Nah Oke Kita Masuk Ke Folder Ini Nah Folder Ini Kemudian Ini Nanti Kalau Seandainya Kecepetan Nanti Kan Kalau Video Bisa Di Ulang Ya Nah Nanti Bisa Di Ulang Bapak Ibu Semuanya Nanti Silahkan Kalau Seandain Kecepetan Bisa Diputar Ulang Seperti Itu Oke Kita Langsung Ya Jadi Di Baru Ini Untuk Membuat Google Form Baru Kemudian Di Lain Ya Kita Masuk Ke Google Formulir Kita Klik Nah Kita Akan Membuat Baru Ya Nah Ini Adalah Tampilan Dari Google Form Form Oh Ya Tadi Untuk Meng Copy Ya Mungkin Kalau Seandainya Bapak Ibu Ingin Menggunakan Ini Ya Template Yang Dulu Jadi Kita Bisa Copy Jadi Di Drive Ya Kemudian T.A.T Atau Menyesuaikan Dengan Letak Berkasnya Bapak Ibu Sekalian Kita Klik Ini Nah Kemudian Kita Bisa Klik Kanan Nah Kemudian Kita Bisa Buat Salingan Klik Nah Kemudian Kita Akan Merefresh Kemudian Lahan Disini Ini Adalah Salingan Atau Kopian Dari Soal Ini Nah Tinggal Nanti Kita Ganti Misal PTS Simd 2020 Seperti Itu Oke Kita Kembali Lagi Kesini Baik Ini Tampilan Awal Yang Yang Pertama Akan Kita Gunakan Atau Kita Mulai Adalah Memberikan Nama Dari Google Form Nah Kalau Memberikan Nama Itu Ada Disini Di Sebelah Kiri Atas Klik Kita Kasih Nama Misal Saya Kasih Nama Soal PTS Sindik PTS Sindik Nah Seperti Itu Matis Judul Masuk Masuk Disini Oke Itu Yang Pertama Kemudian Hal Yang Yang Kita Gunakan Sebelum Kita Masuk Ke Soal Ya Sama Seperti Disini Nanti Formatnya Jadi Kita Akan Memasukkan Informasi Informasi Terlebih Dahulu Di Halaman Awal Masuk Siswa Nanti Baik Disini Saya Sudah Menyiapkan Untuk Deskripsinya Nah Ada Di Ponder Ujian Dan Masukkan Canal Pad Nah Ini Judul Nah Ini Kita Masukkan Kita Kopi Nanti Akan Saya Berikan Di Deskripsi Nanti Akan Saya Upload Di Youtube Kemudian Ada Di Deskripsi Atau Di Bawah Youtube Untuk Keterangan Ini Atau Nanti Bisa Dikopikan Oke Kita Sampaikan Ya Dian Gini Enter Kita Sesuaikan Ya Enter 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 Nah Ini Untuk Waktu Dan Hari Tanggal Ini Menyesuaikan Dengan Jadwal Ini Kita Ganti Ke Penilaian Semester Belajaran Tahun Belajaran 2020 2021 Nah Seperti Ini Nah Kemudian Selanjutnya Kita Tambahkan Lagi Untuk Deskripsi Untuk Sebelum Memulai Atau Informasi Sebelum Memulai Ujian Kita Bisa Tambahkan Di Bawah Sini Sebelum Kepertanyaan Kita Masukkan Disini Ada Tambahkan Sudah Deskripsi Nah Disini Nah Kita Langsung Masukkan Untuk Informasinya Ada Disini Deskripsinya Kita Kopi Kemudian Kita Masukkan Ke Kesini Langsung Deskripsi Nah Jadi Di Atasnya Kita Berikan Petun 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 Nah Jadi Sama Seperti Ini Samakan Oke Sudah Seperti itu Kemudian Ini Deskripsinya Sudah Saya Ganti PTS Dengan Ketentuan Ketentuannya Jadi Seperti itu Yang pertama Kita Lakukan Dan Kita Langsung Masukkan Kop Ya Jadi Awal Kita Langsung Selesaikan Aja Untuk Tampilan Awal Kita Masukkan Kop Dimana Ada Disesuaikan Tema Ini Kita Masukkan Kita Klik Kemudian Kita Pilih Gambar Nah Kita Sudah Saya Siapkan Kita Pilih Unggah Ya Unggah Untuk Mengupload File Kop Surat Nanti Juga Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Dari Youtube Yang Kita Upload Nanti Kemudian Kita Masukkan Kop Sadewa Kita Open Nah Oke Memang Ini Tidak Tampil Jadi Jangan Bingung Kalau Tidak Tampil Langsung Kita Selesai Aja Nah Ini Akan Muncul Disini Nah Seperti Ini Nah Kalau Mau Mengganti Warna Tema Juga Menyesuaikan Ya Oke Jadi Ini Kita Sudah Selesai Untuk Menampilkan Atau Mengatur Awal Awal Dari Tampilannya Akan Diterima Siswa Kemudian Ditampilan Ini Kita Akan Berikan Juga Semacam Registrasi Siswa Jadi Bagi Siswa Yang Tidak Berhak Untuk Mengikuti Ujian Ini Maka Tidak Perlu Diberikan Token Ini Gunanya Untuk Sebagai Validasi Validasi Agar Siswa Yang Berhak Saja Atau Yang Mengetahui Kata Kunci Kita Akan Berikan Kata Kunci Disini Yang Bisa Masuk Ke Soal Langsung Kita Samakan Saja Disini Jadi Ada Nama Lengkap Kita Pilih Dulu Jawaban Singgak Nama Lengkap Kemudian Jangan Lupa Untuk Wajib Diisi Kemudian Kita Tambahkan Ini Untuk Menambahkan Validasi Biar Yang Ditulis Itu Adalah Kata Bukan Angka Kita Masukkan Validasi Respon Kemudian Kita Berikan Ini Ke Text Jangan Ini Biarkan Saja Selanjutnya Adalah Kita Tambahkan Lagi Yang Kedua Itu Adalah Nomor Absen Nah Ini Juga Bisa Menyesuaikan Kalau Mau Diberikan Validasi Atau Tidak Kalau Mau Diberikan Validasi Berarti Antara Angka Absen Sampai Berapa Sesuanya Nah Itu Kemarin Sudah Saya Sampaikan Di Workshop Kemudian Ini Wajib Diisi Kalau Saya Tidak Perlu Karena Nomor Absen Ini Nanti Bisa Menyesuaikan Validasi Tidak Perlu Kemudian Bisa Menyesuaikan Singkat Juga Semuanya Adalah Kelas Nah Saya Juga Mengampu Cuma Kelas Sepuluh Nanti Menyesuaikan Buka Ibu Mengampu Di Kelas Apa Nanti Dituliskan Disini Ini Nanti Saya Pilih Ketak Cintang Saja Nah Kita Berikan Misal 10 Keberawatan Keber Sari Selanjutnya Kita Tambahkan Disini 10 Keberawatan Model Dan Kita Makin 10 Formasi Keber Sari Kita Makin Lagi 10 Formasi Oke Itu Ini Sudah Kita Wajib Juga Diisi Dan Yang Terakhir Kita Masukkan Token Nah Kita Masukkan Token Disini Jadi Token Ini Gunanya Untuk Sebagai Validasi Sebelum Sesuai Kalau Mengisinya Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Validasi Nanti Sesuai Tidak Bisa Masuk Berikan Token Oke Ini Kemudian Token Kita Isikan Pipe Ya Nombol Mau Diberi Teks Berupa Teks Atau Berupa Angka Teks Kemudian Ininya Kita Berisi Kemudian Kemudian Disini Kita Berikan Teks Nya Salah Bismillah Token Bismillah Disini Untuk Sebagai Feedback Ketika Salah Token Salah Oke Nanti Ini Menyesua Tanya Untuk Kelas Bisa Menambahkan 11 Dan Menambahkan 12 Baik Kita Lanjut Ke Pengisian Soal Jadi Untuk Pengisian Soal Kita Jangan Lupa Untuk Memberikan Section Jadi Disini Nanti Akan Ada Dua Seksi Yang Pertama Itu Registrasi Sesuai Yang Ketua Adalah Di Soalnya Baik Kita Masuk Ke Tambah Bagian Ini Kita Klik Nah Disini Nah Kita Samakan Saja Ini Kita Berikan Masuk Soal Nah Kemudian Kita Tambah Oke Baik Sampai Sini Jadi Kalau Sudah Sampai Sini Berarti Kita Tinggal Menambahkan Ya Menambahkan Menggunakan Fitur Tambahan Dari Google Home Yaitu Addon Form Filter Jadi Kita Bisa Menambahkan Soal Secara Otomatis Ke Google Form Tanpa Perlu Kita Masukkan Satu Per Satu Baik Disini Saya Sudah Mencontohkan Ya Sudah Mempersiapkan Jadi Ada Contoh Form Ini Di Word Form Folder Untuk Menambahkan Soal Dan Di Upload Di Form Folder Jadi Ini Contohnya Saya Memasukkan Lima Soal Jadi Hal Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Disini Adalah Tidak Perlu Menyantungkan Nomor Soal Tidak Perlu Menyantungkan Nomor Soal Cukup Nomor Soal Kemudian Opsinya Jangan Lupa Untuk Ada Jarak Atau Ada Pemisah Atau Enter Disini Untuk Memisahkan Soal Satu Dengan Soal Yang Lain Nah Itu Yang Perlu Bapak Ibu Pahami Nah Kemudian Disini Kalau Google Drive Atau Akunya Pernah Membuat Soal Seperti Ini Ini Akan Langsung Ada Tanpa Perlu Kita Install Lagi Kalau Kita Mau Install Bisa Kita Masuk Kesini Nah Kemudian Ada Namanya Add On Nah Disini Kita Klik Disini Kita Bisa Masukkan Form Builder Bagi Yang Misalnya Ini Tampilannya Yang Misal Belum Ada Kemudian Kita Klik Nah Kita Install Nah Ini Karena Saya Sudah Punya Jadi Ada Tulisan An Sal Kalau Bapak Ibu Belum Ada Langsung Bisa Di Install Disini Nah Oke Misal Kalau Bapak Ibu Pengen Menambahkannya Kita Bisa Masukkan Disini Add On Di Form Builder Kalau Misal Belum Ada Di Add On Bapak Ibu Kita Kita Clip Saya Ini Unstall Kita Unstall Aja Kita Kemudian Ini Ada Tampilan Seperti Ini Kita Lanjutkan Kemudian Ini Misal Akun Kalau Bapak Ibu Sudah Akun Sudah Benar Kita Bisa Langsung Masuk Menggunakan Akun Ini Tapi Saya Menggunakan Akun Saya Masukkan Oke Oke Kemudian Ini Diisikan Yang Masuk Ke Droid Ya Sudah Sudah Selesai Oke Kita Close Masukkan Oke Baik eh setelah tadi kita install komputernya komputer ya Nah kita akan masuk ke komputernya kita start kita tunggu sampai muncul tampilnya seperti ini jadi kita akan mengupload ya atau mau mengambil dari Google phone eh Google Doc ya file kita nanti akan kita ambil disini sebagai Google Doc nah tetapi ada perlu hal yang kita kerjakan terlebih dahulu karena file kita itu formatnya masih Microsoft Word dan masih ada di penyimpanan lokal kita belum ada di internet jadi di komputer ini akan mengambil file-nya itu yang ada di Google Drive kita jadi kita perlu untuk upload terlebih dahulu oke baik kita langsung masuk juga tadi ya kita masukkan aja ke folder biar jadi satu nah kemudian disini kita pilih baru kemudian kita masukkan upload file nah kita cari kan kita tadi eh nah ini kita masukkan Open nah kalau seperti ini masih berupa eh tipannya file Word file Word yang ada di Google Drive Nah kita perlu untuk mengubahnya ke Google Google Doc bagaimana caranya kita klik aja dulu kali ini nah kita buka hanya ada tulisan buka dengan Google dokumen kita klik dan pergi ke tab baru nah kemudian udah benar ya sesuai tampilannya kita pinggir disini nah kemudian kita pilih ini simpan sebagai Google dokumen kita pilih ini nah kita bisa lihat disini kita coba lihat nah ini nah ini berupa kebetulan tampilan ikonnya beda ini Google dokumen dan ini masih berupa ikon Microsoft Word nah kita langsung saja kembali lagi ke sini bisa kita klik ini kita klik tadi nah kemudian kita secara file kita nah ini pengguna coba dengan klik kemudian kita select kemudian akan langsung ngelot-ngelot-ngelot oke nah disini udah ada yang terlihat semuanya kita bisa disini setapkan figurasi untuk eh langsung ya kalau saya mau langsung untuk memberikan salari software ini untuk agar wajib untuk diisi dan kita save nah ini perbedaannya akan ada tanpa nanti dan kita import slide yang sudah semua kita centang semua soalnya kita tunggu nah sampai ada tulisan info kalau sukses sulit nah ini sudah masuk semua soalnya nah setelah seperti ini kita tinggal misal kalau satunya ah peninggungan agar-agar itu disini kemudian kalau seandainya setelah ini kita masukkan kemudian jawaban tapi sebelum masukkan jawaban kalau kita ubah dulu setingan kita mau masukkan soalnya kita membantu setingannya ke kuis ya nanti ke inform ini akan tertindak sebagai kuis nah jadi mana jadi kirim ini kita klik nah kemudian kita masuk ke kuis ini nah kita centang jadi ini sebagai klik kuis kita klik nah ini perlu pengaturan untuk kita ketahui semuanya dan saya jelaskan satu-satu ada opsi kuis kuis nilai nah kalau saya pilih ini nah nanti siswa akan langsung mengetahui nilai ya setelah mereka selesai mengejarkan mengerjakan ya kalau tidak mau tapi ini nanti setelah penunjuan adalah manual nah kemudian kemudian ini juga tampilan siswa yang perlu untuk dilihat siswa itu pertanyaan tak terjawab nah ini boleh juga karena kita sudah menggunakan validasi ya tadi ini tidak perlu jadi kalau itu tidak menjawab masih akan ada pesan merahnya nah kemudian juga juga tidak perlu untuk nah ini tetap presentasi presentasi ini adalah digunakan untuk nah tampilan juga penambahan langsung ada juga nah silahkan ini ada aja urutan petangan kalau menghendaki aja ya nanti pertanyaannya akan acak nah kalau betul opsinya tetap untuk mengajak mengajak opsi itu ada di soalnya masing-masing nah kita tidak perlu ini untuk kalian untuk mengerakannya tidak perlu nah mungkin kita berikan aja untuk pesan aja ya terima kasih telah mengerjakan bikin menyesuaikan ini sehingga kita berikan jawaban tadi kan tidak ada muncul ini wangka sekarang udah ada dan memberikan skor nah misal kita berikan jawabannya yang pertama yang posisi dengan algoritma adalah sistem matis nah kita klik kunci jawaban kita tulis kematis kemudian poinnya misal kita berikan untuk satu soal buku adalah satu poin ini juga salah kemudian kita selesai Hai biar kemudian kita berikan untuk wajib diisi kita berikan jentang selanjutnya ya di sini kita juga berikan wajib diisi juga ya tadi sudah jangan sampai lupa untuk wajib diisi juga kita berikan wajib diisi kita klik jawabannya kita berikan lagi sampai akhir Hai kemudian saya percepat selamat menikmati Nah, nanti kalau kita memberikan skor itu untuk melihat poin totalnya itu ada di sini nanti kita berikan di soal ada soal lima kemudian poin totalnya yang ada lima juga berarti semua sudah terisi untuk skornya nah ini udah kita udah selesai untuk pengaturan dan pembuatan soal untuk ujian di Google form nah kita bisa cek ya cek kita bisa lihat diperangin dengan gambar eh apa yang kita klik saja nah ini adalah tampilan tampilan awal dan email ini tadi karena kita menggunakan timernya jadi ada email disini itu penyesuaikan kalau tidak butuh oke silahkan dihapus karena sudah ada nama lengkap disini nah misalnya kita pergunakan kita oke kita masuk ke token nah token ini harus diisi ya dan sesuai dengan tadinya disini nah bismillah yang berarti ini kita berisi misalnya kita nggak isinya akan ini wajib diisi misalnya kita salahkan ya bisa nah misalkan ini pergunaannya adalah untuk mengawirkan sebuah peringatan nah ini soal tadi yang sudah kita isi tadi isi tadi ini kita bisa isi tadi nah ini terima kasih jangan soal itu ada di sini sini lagi untuk pengaturan nah ini nah ini nah semata respon di sini ah sebab itu bisa untuk nah ialah ya jadi tidak perlu oh saya sampaikan jadi yang terakhir kita 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 akan memberikan waktunya ada di form limiter nah kita 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 pilih jatuh disini kita tinggal pilih jatuh nah ada dua pilihan ya kalau kita mau ini yang tadi ini untuk yang bisa masuk misal siswanya berapa nah diberikan jumlahnya ketika respon nah lebih besar dari bahwa nanti akan akan muncul tampilan message ini tidak bahwa ini artinya tidak diberikan persetujuan untuk memberikan izin adanya respon respon lagi nah kita perlu ini saja nah setiapnya kita kita mengatakan berapa kita mengatakan salah ya jadi hindari kita menuliskan 12 yang seandainya kita satu jam ya jam jam 12 kita berikan waktu tambahan jadi selesainya ini adalah waktu selesainya jam berapa ini untuk selesai jam berapa nanti ditulis jam waktu jam jam menit pagi jam 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 8 selesainya jam 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 ini berarti dia mulainya misal jam-jam 8-8-8-8 nah baik itu kita sudah selesai nah nanti kalau selesai semuanya dan kita cek juga bisa nanti silakan ah masukkan apa berikan token ya kemudian juga untuk memberikan alamat dari Google Phone ke panitia alamannya ada di sini yang bisa kita klik kirim nah disini kita klik ini semuanya bertandak biar lebih pendek lagi ya ini nanti akan dikirimkan ke panitia seperti itu ya jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan ke jabri saya atau ke panitia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah berikutnya